Pertarungan ini dibuka dengan permainan Yoko Yano Paul Keres selanjutnya mendorong Pion ke C3 Udah Raja Hitam keluar F6 Pion D4 Pion makan Pion Pion putih makan Pion Gajah melakukan skak ke P4 Keres menutup skak dengan kuda ke C3 Kuda Hitam makan Pion di E4 Paul Keres menjawab dengan langkah rokade Gajah makan kuda Menyerang kuda hitam yang lain Benteng Ke S1 Kuda Hitam menyelamatkan diri Dengan parkir ke E7 Benteng Makan kuda Hitam lalu melanjutkan pertempuran Dengan mendorong Pion ke D6 Paul Keres lalu mengadu gajah gelap Gajah 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 makan gajah Kuda Kuda makan gajah 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 Hidam kemudian mengamanan raja dengan langkah rokade Saya akan tak ingin melihat Raja Hitam aman dan bahagia Pada posisi ini Paul Keres langsung tancap gas Keres mengorbankan kuda Dengan makan pion Di H7 Maharaja Hitam menyatap kuda Langsung dibalas dengan langkah skak Menteri Ke H5 Raja kembali ke K8 Benteng putih bergerak Ke H4 Hitam langsung mempertahankan diri Dengan mendorong pion ke F5 Keres kemudian mereposisi benteng Benteng Ke H3 Hitam melanjutkan pertarungan Dengan mengeluarkan gajah ke D7 Benteng putih turut serta menyerang Benteng ke H1 Benteng hitam bergerak ke F6 Paul Keres langsung melakukan skak Benteng putih turut serta menyerang pion ke H7 Benteng putih turut serta menyerang ke H7 Dan sudah Raja menghindari skak ke petak F7 Dan sudah Raja menghindari skak ke petak F7 Membendak rencana mengadu menteri dengan menyerang pion ke H8 Dengan menempatkan sang menteri ke H8 Menteri hitam ke H8 Maka akan beradaban dengan langkah skak benteng Makan benteng Raja makan benteng Raja makan benteng Akan dibalas dengan langkah skak Menteri makan kuda Raja dipaksa pergi ke K7 Menteri makan pion Di K7 Kek Menteri makan menteri Tentu Benteng Makan menteri Kek Dan tentunya Di posisi seperti ini Paul Keres Akan menang Pada permainan aslinya Selama manuver benteng putih ke petak E6 ini Hitam respon Dengan gajah Makan benteng Keres menjawab dengan langkah skak Pion makan gajah Dan setelah Sang Maharaja Menghindari skak ke petak F8 Paul Keres menyambut dengan langkah simpel Namun sangat-sangat kuat Yaitu Ngorbanan pion Ke E7 Sekak Apabila sekarang Kita menjawab dengan kuda makan pion Maka Menteri putih akan melakukan skak Ke H8 Kuda hitam wajib menutup skak Dengan melompat ke K8 Tentu saja Menteri Makan kuda Sekak Dan Sang Maharaja dari hitam Takkan mungkin tertolong Atau Bagaimana jika pada buku sini Hitam respon Dengan menteri makan pion Maka Tidak ada hal serius yang terjadi Hanya saja Maha raja hitam makan terkena skak Kemat satu langkah PIK 8 Pada game aslinya Setelah langkah skak Pion putih ke petak E7 ini Hitam mencoba menyambung asa Dengan raja Makan pion Langkah ini langsung disambut oleh Paul Keres Dengan langkah skak Menteri makan pion Raja menghindar ke L8 Dibalas dengan benteng Makan kuda Dan setelah langkah ini Hitam akhirnya Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena ia sadar Di posisi ini Dia telah kalah Jika sekarang Hitam mencoba Dengan benteng makan benteng Maka Takmat satu langkah Menteri KF7 Contoh yang lain Bagaimana jika pada buku sini Hitam mencoba Dengan menempatkan Menteri K7 Tentu akan dibalas Dengan menteri Makan benteng Menteri makan menteri Pastinya Benteng Makan menteri Dan Di posisi seperti ini Seorang Paul Keres Akan dengan mudah Memenangkan permainan Makan menteri Makan menteri Makan menteri Makan menteri Terima kasih.